Fotografer pun tidak ada yang fotografer amatiran dan tidak ada fotografer profesional Karena apa? Karena fotografer profesional belum tentu bisa mengambil capture satu gambar yang menarik oleh dibilang fotografer amatir Karena amatir juga belum tentu dibilang jelek hasil fotonya Karena dia mempunyai tes masing-masing Oke Brownies di rumah kembali lagi di Brownies We Met Here Masih bersama Mr. Jeffrey disini Kita sudah membahas tadi tentang industri perhotelan atau hospitality ini Nah ternyata ada hobi dan kegiatan lainnya yang berbeda banget dengan kegiatan hospitality Yaitu teknologi di bidang fotografi Nah itu dia beda lagi dari di hotel aja udah macem-macem bidang kerjaan ini Ini nyangkut lagi di bidang teknologi, di fotografi, gimana ceritanya itu Pak? Kalau saat di hospitality itu di perhotelan Itu memang kita sudah harus ada materi ya Materinya itu dengan seperti apa sih? Berarti kalau dari segi kita gimana caranya ngejual hotel Tapi kita bentuk hotelnya ini gak tau dan gak ada yang tau Belum ada bayangannya Nah akhirnya awalnya memang bukan Awalnya bisa dibilang hobi ya Untuk foto gitu Dan di hotel saya bisa kembangkan ini Dengan saya bisa mempromosikan satu produk hotel Ini caranya gimana? Berarti di saat pandemi apalagi kita sudah harus banyak posting kan Sudah harus banyak take foto untuk apa yang harus kita jual Akhirnya saya masuk ke bidang fotografi ini Kenapa? Karena yang pertama hobi dan yang kedua memang itu adalah bagian dari pekerjaan Begitu Oh cara gimana menggunakan tutorial cara menggunakan kamera dengan kamera kan banyak ya bermacam-macam kamera Ada DSLR, ada mirrorless kayak gitu kan Apalagi dulu masih pakai yang kodak film Kodak pakai ini Kalau misalnya filmnya sudah lama kebakar Kebakar Nah disitu banyak belajar Karena kan saya orangnya penasaran Akibat penasaran itu ya Jadi pengen lagi belajar, pengen lagi pengen tau gitu ya Dari fotografi saya banyak belajar dari segi kontras gitu ya Terus ya apa namanya ya kita tetap dari pencahayaan si fotonya Bahkan editingnya juga Editing juga? Ngedit sendiri? Ngedit sendiri Jadi saya bukan ke fotografer yang benar-benar saya dalamin Melainkan dari segi videografernya juga Jadi di foto itu memang saya banyak-banyak searching di Youtube ya Untuk tutorial-tutorialnya Dan disitu cara pengambilan kamera dengan baik itu seperti apa Dengan pencahayaan yang benar-benar sangat gelap Dan kita harus menggunakan Alat apa? Settingannya gimana? Iya gitu Jadi untuk alat pembantu kamera agar terlihat lebih unik lagi itu seperti apa Pencahayaannya dan lain sebagainya Dan itu semuanya saya dapatkan dengan adanya kemauan untuk kita bisa belajar Dan disitu banyak teman-teman yang bisa support Nah kembali lagi ketika kita pertemanan baik otomatis kita akan dibantu Bahkan kita tidak minta tolong pun teman yaudah nih sini saya ajarin Bahkan ditawarin gitu ya Ya banyaknya penawaran yang itu jadi bahan pembelajaran Begitu Bahkan sampai editingnya Aduh Kalau untuk foto sendiri kan banyak ya untuk software yang untuk editing Karena gini Karena dari segi fotografer pun tidak ada yang fotografer amatiran Dan tidak ada fotografer profesional Karena apa? Karena fotografer profesional belum tentu bisa mengambil capture satu gambar yang menarik oleh dibilang fotografer amatir Karena amatir juga belum tentu dibilang jelek hasil fotonya Karena dia mempunyai tes masing-masing dan mempunyai tema masing-masing Iya ciri khas Bahkan menjadi fotografer profesional pun bukan berarti harus bagus editingnya Harus bagus pengambilan anglenya Harus bagus dari pencahayaannya Itu semuanya tidak Melainkan Dibilang fotografer profesional itu bisa dilihat dari kerjaannya nih seperti apa Kerjaannya kalau memang pure fotografer itu bisa dibilang itu adalah fotografer profesional Karena memang di bidangnya Dibilang fotografer amatiran Karena memang kenapa proses editing itu memang benar-benar harus diterapkan untuk fotografer Karena memang disitulah kita untuk bisa menjual Apa namanya Jadi ketika kita mempunyai ilmu sedikitpun setidaknya kita sudah harus bisa share berbagi ilmu Oh iya ilmunya seperti ini Jadi biar lebih dari segi pertemanannya kita juga terjalin baik Dan yang kedua mempunyai ilmu lagi nih Jadi biar lebih kita membuka wawasan lagi lebih luas Karena dengan di dunia fotografi itu kita banyak-banyak belajar tentang kehidupan Karena kan fotografi itu adalah Capturing life gitu ya Iya begitu Dan sebenarnya tetap ketika kita terjun ke dunia hospitality itu sangat-sangat menarik Buat nanti adik-adik juga yang ingin mendalami dunia hospitality bukan jangan tanggung-tanggung ya Karena apa? Karena di dunia hospitality itu tidak ada batasannya Sejauh mana kamu bisa berkarir dan berkarya Itulah perusahaan yang akan bisa menghargai hasil apa yang kita punya atau yang didapat Nah ngomong-ngomong tentang berbagi ilmu nih Nah ternyata Mr. Jeffrey ini juga sudah merambah ke dunia pendidikan Boleh diceritain nih prosesnya dari mulai dari industri perhotelan Terus ke menekuni dunia fotografi dari mulai coba-coba hobi Dan ternyata juga menghasilkan produk Dan ternyata sekarang juga berbagi ilmunya nih Seperti yang tadi hadisnya disampaikan berbagi ilmu Nah prosesnya sampai ke jadi pengajar nih gimana? Kalau ngajarnya ngajar dimana nih? Ngajarnya di salah satu SMK terbaik SMK terbaik di Cilengsi Di Cilengsi SMK Medland Prosesnya gimana tuh Mr? Kalau untuk prosesnya sih mungkin bisa dilihat dari beberapa hasil yang sudah saya dapatkan Karena kan memang sesuatu kalau untuk fotografer sendiri sesuatu apa yang kita ingin raih dari segi Apa namanya karir ya Tomatis sudah harus tahu belakangan ini sih Belakangan ini ngapain aja sih gitu kan Hasilnya mana Dan dengan hasilnya ini Ya Alhamdulillah Pak Darmawan bisa membantu saya buat bisa bekerja Atau support di SMK Pariwisata Medland Berarti berawal dari produk yang dihasilkan pada saat bekerja di hotel Dilihat produknya seperti apa Ditawari oleh Pak Darmawan Kepala Sekolah kita untuk ngajar gitu ya Untuk mengajar Dan banyak adik-adik yang belum tahu Sebenarnya kalau untuk basic mungkin untuk zaman sekarang Adik-adik sudah tahu semuanya Tapi mendalaminya ini Karena kan kalau fotografi kan udah harus bukan dari segi talentnya sendiri atau modelnya ya Tapi kalau kembali lagi Yang harus diterapkan nanti oleh siapapun itu adalah attitude Attitude ketika bekerjanya yang paling penting juga ya Attitude ketika kita menjadi fotografer pun sama Dengan kita komunikasi dengan klien pun harus seperti apa Harus pembawaan kita itu apa sih pengennya klien ini Dari mungkin kesabaran ya Lalu attitude yang sudah harus kita terapkan pada diri kita Dan ya disitu banyak-banyak pembelajaran dari dunia fotografi Menarik banget nih Prolensis di rumah Jadi gak cuma kita bisa foto dan hasil fotonya baik Tapi yang harus diperhatikan juga itu attitude Jangan sampai karena attitude kita jelek Walaupun hasil foto kita bagus Klien gak mau kerja sama-sama kita gitu kan Itu yang sangat amat dihindari itu karena attitude-nya yang jeleknya Nah itu menarik banget sih mister Jadi pada saat pembelajaran Bukan hanya sebagai mengajarkan teknik-teknik Juga ada trik-trik gimana caranya menangani klien Atau bekerja sama dengan klien begitu ya Betul Pada saat pandemi sekarang ini Proses pengajaran Mulai sudah aktif atau belum mister? Kalau dibilang aktif sudah mulai Ada class sharing Untuk online ya Karena kan Kalau untuk fotografer sendiri itu kan sudah langsung Langsung interaksi dengan murid Karena kan saat pandemi sekarang Biar lebih gampang gitu ya Iya biar lebih gampang Dan fotografer sendiri itu kan sudah harus praktek Iya sih Karena sulit Agak kesulitan nih SMK-SMK kan agak hambat nih Kegiatan prakteknya karena pandemi Nah si asatnya gimana? Dengan Zoom atau gimana? Sejauh ini sih menggunakan aplikasi Zoom ya Untuk yang terpenting adalah komunikasi dengan murid Agar apa? Agar tidak lepas dari kontrol kita untuk mengajar ke anak-anak Kali kayak gitu Lalu dari itu kembali lagi Membaca karakter anak-anak itu pengennya seperti apa Karena agak berbeda nih ya Karakter tamu yang datang ke hotel Dengan karakter murid-murid yang emang masih di bawah 18 tahun kan rata-rata Nah pertama kali terjun ke dunia pendidikan Gimana tuh? Ada kesulitan gak? Kembali lagi banyak pembelajaran dari Youtube Oh jadi gimana caranya menghadapi anak umuran segini? Karena kan di usia 18 tahun ya Kalau untuk SMK sendiri Itu cara untuk bisa membaca karakter itu lebih Pengennya seperti apa sih? Kita sudah harus mengikuti Bukan kita yang nge-direct mereka Tapi kita lebih mendengar kemauan mereka juga gitu ya Betul, kenapa? Karena dari segi fotografer sendiri Anak-anak ini pak Saya tuh hobinya motret model Pak saya itu lebih ke makro Hewan-hewan kecil yang difoto Oh yang zoom Yang zoom banget gitu ya Lalu pak saya hobinya Apa namanya Lebih foto yang bener-bener natural dari sekeliling kita Kehidupan Kehidupan Pak saya hobi Saya sih senang foto Saya lebih hobinya kepemandangan Dan itu banyak-banyak Ternyata disitu Kita salah ketika kita Memberikan satu materi Yang bener-bener kita sudah harus fokuskan di satu materi Tapi Kita bisa memberikan Semua materi yang kita punya Tapi global dengan apa yang Anak-anak inginkan Oh jadi lebih ke general gitu ya Tidak terfokus ke satu bidang Ataupun interest mereka Tapi lebih ke general Jadi kemauan mereka Tetap tersampaikan juga Dan kita tetap bisa Menyediakan sarana ilmu buat mereka Jadi gak cuma fokus di satu bidang gitu ya Ada Trik and trip Apa? Kiat-kiat atau cara-cara ini Menjadi seorang fotografer yang baik Itu gimana sih? Oke Yang pertama kita Dari segi kamera dulu ya Kamera mahal, kamera murah Itu modal utama Itu pun sebenarnya sama saja Bagaimana kita cara mengambil Atau mengoperasionalkan kamera tersebut Karena hasil yang bagus Belum tentu dengan Belum tentu dengan kamera mahal Bahkan saya merasa minder Kemarin ada salah satu Partner saya di Jakarta Teman di Jakarta Itu dia menggunakan kamera yang di atas Dari price-nya memang benar-benar jauh Dari yang saya punya kamera Tapi Dia bisa menggunakan kamera itu Untuk pengambilan capture yang sangat-sangat menarik Dan Ketika pandangan pertama itu udah langsung dapet Bagus banget ini Hasilnya beda Hasilnya beda Pake kamera apa sih? Ini kamera ini Wah Langsung drop Langsung drop Kayak ngerasa Ini emang bener-bener dibilang Fotografer profesional Bukan dilihat dari segi mahal Atau murahnya kamera Tapi dengan cara Mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di kamera Itu dengan baik gitu ya Iya Dan Yang tadi disampaikan Untuk menjadi fotografer Yang benar-benar bisa dihargai Itu adalah ketika kita bisa menghargai Lawan bicara kita Dalam hal ini berarti klien gitu ya? Iya Dan maunya seperti apa? Karena kan fotografer itu mempunyai tema masing-masing Ketika kita akan mengambil objek Ataupun model Kita banyak komunikasi maunya seperti apa Dan mau dimana Jadi kita bukan nantangin ya Mau dimana sih Saya sih bebas gitu Cuma Kembali lagi Attitude Agar komunikasi lancar dengan customer pun Bisa terjalin rapi Dan dari segi Klien pun akan bisa menghargai kita Apa yang proses awal sampai akhir Kita jalanin Begitu Berarti dari mulai modal utamanya Atau kameranya itu harus udah baik Yang kedua adalah tentang Attitude kita selama berpartner dengan klien ini tuh Seperti apa Jadi menyatukan visi gitu ya Kita punya T sendiri nih Gaya foto kita seperti ini Tapi klien juga punya keinginan yang seperti apa gitu Jadi makanya harus ada keselarasan gitu ya Jadi menyamakan persepsi dan visi gitu ya Oke dari segi modal kamera Terus selalu attitude Ada lagi mister Dari segi price Oh price Price nya tentang apa Price Otomatis tamu atau customer bisa melihat dari price Tentunya dilihat lagi dari segi hasil yang sudah kita Pokoknya ada uang ada barang gitu Iya Jadi apa namanya Untuk saat pemula Tentunya sudah harus bisa memberikan yang terbaik dengan apa Dengan kita banyaknya portfolio Jadi udah pengalamannya udah bisa dilihat nih Pernah handle foto yang seperti apa aja gitu ya Untuk mengenai harga bisa diatur Kalau memang untuk price ya Hitungan price itu memang bisa terbilang pembagiannya lumayan banyak Yang pertama kan dari segi kamera Pricenya berapa nih untuk Karena kan setiap tahun pasti akan berganti zaman Dengan kita sudah harus upgrade dari segi kamera Fiturnya beda Fiturnya gitu Lalu dari segi laptop Listrik Bayar kru Perhitungan costingnya berarti banyak juga ya Iya Lalu uang makan Dan menggaji diri sendiri Movie nya Iya Dan itu perhitungan kita Cara kita membuat Satu price yang Yang benar-benar menarik Dan juga Bersaing Bersaing Tidak terlalu mahal Tapi kita melihat dari kualitas Apa yang kita sudah capture Dari segi fotonya Jangan sampai Ngebelas harganya terlalu tinggi Tapi hasilnya Zong Hasilnya zong Dan belum tentu Tamu Ini gimana Mau dibilang Foto profesional gitu Tapi Hasil-hasilnya juga Harga sama harganya tidak sebanding gitu ya Hasil-hasilnya aja belum tahu nih Gimana caranya Saya mau Ngambil paket yang diambil gitu Jadi makanya Pentingnya Penetapan harga Sama portofoli yang kita punya itu Basic juga ya Basic utama yang harus dipunya Dalam Dalam Hal fotografi gitu ya Betul Ada lagi selain itu mister? Lebih ke Banyaknya Kita Komunitas Karena kan Fotografer kan ada komunitasnya Oh Oke Dan itu udah harus Berbagi ilmu Berbagi ilmu Segala macem ya Kalau ada komunitasnya Karena ketika saat kumpul Fotografer pun Itu banyak cerita Sebenarnya Sharing pengalaman Share pengalaman Dan harus kayak gimana Ngejalani Di masa pandemi apa lagi Di masa pandemi itu Untuk fotografernya sendiri Sangat menjual Karena apa? Karena Kita kan udah Eranya digital Dari segi Foto Makanan Contohnya Oke Itu kan sudah harus ada Tim fotografer yang mengambil Meskipun Saya yakin Dari Banyaknya orang Yang mempunyai Restoran Dan akan mengambil foto Itu mempunyai Kamera Yang sudah canggih Di ponselnya Tapi belum tentu Dari pengambilan Anglenya Dan disitulah Untuk fotografer Bisa Menjual Apa yang Kita punya paket Dan Banyak peluang Bisnis untuk Di masa pandemi Begitu Apalagi kalau untuk Wedding Dan lain sebagainya Wedding Sekarang agak Berkurang mungkin Agak berkurang Jadi beralih ke produk Digital dari perusahaan Dari perusahaan Ke makanan Contohnya Terusnya ke minuman Apalagi kan kalau Untuk sekarang Banyak yang minuman-minuman Bobak Kayak gitu-gitu ya Dari Apa Dari dunia Resto Dialihkan ke digital Untuk uploading Foto-foto ke aplikasi Kali ya Aplikasi jual Berarti Dengan adanya Digital Ataupun Fotografi ini Sangat membantu Juga Pihak-pihak yang lain juga Karena usahanya Tetap berjalan Walaupun Dengan kondisi pandemi Seperti ini Wah Perbincangannya Sangat Menarik Dan juga Banyak juga nih Bahas-bahas topik-topik Yang dibahas dari satu Narasumber Tapi sebelum Penutupan nih Ada Fun quick question Namanya Apa tuh? Jadi Saya nyebutin Satu kata Nanti Mr. Javi tinggal Respon Satu atau dua kalimat aja Contohnya misalnya Spaghetti Responnya Bisa jadi Itali Atau enak gitu Ntar ada kata Yang berhubungan dengan Latar belakang Mr. Javi Nanti Mr. Javi tinggal Respon atau Sebut Kata yang berkaitan dengan Kata ini Boleh Siap Oke ini gak banyak sih Ada beberapa aja Ada 40 kayaknya Kalau 40 sampai besok Ini ada beberapa Jadi Fun quick question Sedikit aja Pertama kata Hospitality Menarik Menarik Menariknya kenapa tuh? Banyak tantangan Dan banyak challenge Challenge nya ya Setiap divisi berbeda-beda Iya betul Materi dan ilmu yang kita dapat pun Berbeda-beda juga Oke Dunia hotelier Hotelier Berkesan untuk Banyaknya partner Partner Jadi banyak relasinya Dari teman-teman hotel Lalu ada Service Sangat memuaskan Memuaskan Karena tujuan utama service Emang memuaskan Pelanggan gitu ya Menarik Lalu ada Sebut merek gak apa-apa nih ya Apa nih? At home tambun My story Story Wah Kayaknya banyak cerita disana ya Lalu ada Fotografi My life My life Karena memang masih Digeluti sampe sekarang gitu ya Disamping hobi juga kali ya Dan disitulah hobi Bisa dijadikan bisnis Bisnis Nah cuan yang penting bro Insys Lalu ada Guru 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 Panutan Panutan Dan sekarang berarti jadi panutan dong ya Insya Allah Insya Allah Jadi bro Kalau yang mau ketemu Mr. Jafri Sekolah di SMK Matleni Lalu ada kata berikutnya Pandeglang Pandeglang Kesayangan Kesayangan ya Kesayangan Karena banyak orang-orang yang disayang yang disana ya Iya Luar biasa nih Lalu ada Jakarta Kehidupanku Kehidupan Awal mulai berkarir di Jakarta soalnya Iya Banyak cerita juga disana Iya Yang terakhir nih Madland School Madland School Apa tuh kira-kira Madland School Sebenernya banyak ya Madland School ya Yang pertama nih Yang paling berkesan apa tuh? Yang paling berkesan Tetap seperti hospitality yang saya bekerja Mungkin karena orang-orangnya gitu ya Basiknya di pariwisata Jadi kayak gak ada perbedaan nih Antara sekolah Atau di dunia kerja Madland School itu yang saya cintai ya Wow Karena Berani ngambil tawaran ngajar Makanya gitu Iya Karena sebelum di Madland School pun Saya pernah mengabdi di salah satu Sekolah Di Madrasah Madrasah Ibtidaiyah Dan juga Madrasah Sanawiyah Karena saya Saya bertiga Dengan teman di kampung dulu Saya dulu Mengajar olahraga Karena memang hobi saya badminton Wah Boleh tuh Pak jadi partner Karena hobi saya badminton Dan Saya guru badminton juga Sampai sekarang Mungkin kurang lebih seperti Madland School ya Untuk sekolahnya Yang awal mulanya itu Cuma kayak kandang kambing Dibilang Oh Jadi ada perubahan Iya makanya di dunia pendidikan itu Sangat menarik buat Buat saya Geluti ya karena memang Ada pengalaman Ada pengalaman Saya sendiri Mungkin teman-teman juga Ya untuk Guru ya Yang dikhawatirkan itu adalah Attitude yang Enggak baik Begitu Kenapa saya terjun ke dunia pendidikan Karena Mengubah karakter gitu ya Mengubah karakter Mendidik gitu ya Mendidik ya Itu dia Dan itu pun Bukan Apa namanya Apa yang Kita terapkan ke Anak-anak Ya itu yang akan Saya terapkan sendiri Untuk Saya Gimana Untuk berkarir Kayak gitu Jadi lebih ke Sebagai contoh gitu ya Menerapkan apa yang kita Lakukan Diajarkan ke Murid-murid gitu ya Iya betul Wah Luar biasa nih Dalam Waktu beberapa menit aja Kita udah Mendapatkan info Berbagai macam bidang nih Mulai dari Hospitality Ada FNB FO Lalu ada Housekeeping Dan juga Teknologinya ada Fotografi Dari satu orang aja Narasumber Luar biasa sekali Mr. Jeffrey Thank you so much Sudah hadir di SMK Madeline Semoga gak Kapok-kapok ya nanti Untuk sharing-sharing Ya untuk sharing yang Bermanfaat Kenapa enggak Kan berbagi ilmu kan Iya Dan juga untuk Bro yang sisi di rumah Jangan lupa Nyalakan lonceng Tombol notifikasinya Dan jangan lupa Untuk di subscribe Di share Ke teman-temannya Agar kalian juga Mendapatkan Informasi yang kalian dapatkan Mungkin gitu aja ya Mr. Jeffrey Saya Surya Pamit Dan Mr. Jeffrey Pamit Terima kasih juga Untuk Bro yang sisi di rumah Yang sudah nonton Terima kasih untuk Mr. Jeffrey Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa